Kita lanjutkan lagi Kedua Jadi Arcusin adalah Arcusin adalah seper Akar 1 per ekspet Ini rumus tunggalnya Jadi kan dari Y sama dengan Arcusin X Turunannya adalah Seper akar 1 per ekspet Kalau untuk majemuknya bagaimana Y sama dengan Arcus Sin U Maka Y aksen adalah Seper akar 1 per ekspet U kuadrat kali U aksen Jangan lupa ada U aksen Selalu gitu ya Yang majemuknya Oke kalau sudah Kita lanjutkan Y sama dengan Arcus kos X Turunannya berapa Berlawan tanda dengan Arcusin Min 1 Per akar 1 per ekspet Min 1 Ini pangkat 2 ya Oke Berlawan tanda dia Kalau Arcusin plus Arcus kos min Itu ya sama ya Nah dari mana datang ya Sama jalannya Y itu Y ini adalah Apa tadi Y ini adalah sudut pusat Atau Arcusin Sudut pusat Dari kosinus Yang harganya X Berarti Kosinus Kosinus sudut Y Adalah X Kali Y Sama dengan Arcusin X Ini kan Arcus X Ini adalah Y ini adalah sudut pusat Arcus ya Dari kosinus Yang harganya X Jadi kosinus Dari sudut Y Harganya X Nah ini kita Diferensiakan Terhadap X Maka Turunan kos apa Min sin Y Kali Oke Turunannya 1 Berapa Y aksan berapa Y aksan adalah 1 dibagi Min sin Y Sama dengan Min 1 Minnya pindah ke atas kan Min 1 Atau dikali min 1 Min per min 1 Sama tuh Per sin Y Kemudian Untuk mendapatkan sin Y ini Kita gunakan apa Hubungan dari sin dengan kos Sin kuadrat Y Tambah Kos kuadrat Y Adalah 1 Kemudian Kita ganti nih Kos Y nilainya X Kita ganti ya Kos Y Kita ganti Jadi sin kuadrat Y Tambah X kuadrat Adalah 1 X kuadrat Maka sin kuadrat Y Berapa 1 dikurang X kuadrat Berapa sin Y Kita ganti sini Min 1 Per Akar 1 kurang X kuadrat Inilah Kemudian ya Bahwa Aku sin Aku kos X Turunannya Min 1 Per Akar 1 kurang Sekarang Pertanyaannya Apa hubungan Aku sin dengan aku kos Ada yang tahu Apa hubungan aku sin dengan aku kos Kok turunan aku sin plus 1 Per Per akar 1 X kuadrat Sedang aku kos Min 1 Per Akar 1 X kuadrat Seolah-olah Belawang tanda Enak Sebenarnya Bukan itu Memang belawang tanda Tetapi dia ada Tambah sesuatu Apa Nah Sekarang kita Mau buktikan Apa hubungan aku sin dengan aku kos Kita harus tahu Ya Serta Andanya Belawanan Aku kos Min dari aku sin Enak Tapi Ada tambah sesuatu Yaitu Pi per 2 radian Alias 90 derajat Ya Jadi Kita membuktikan Aku sin X Tambah Aku kos X Itu adalah Pi per 2 radian Ya Aku sin Tambah aku kos Adalah Pi per 2 Dari mana Buktinya itu Oke Ini saya misalkan Alpha Ini saya misalkan Beta Berarti alpha Tambah beta 90 Nanti ya Kita belum tahu Jadi misalkan Arcus Sin X Sama dengan Alpha Dan Arcus Cos X Adalah Beta Nah Alpha ini apa Alpha ini adalah Sudut pusat Dari sinus Dari sinus Yang agaknya X Enak Artinya apa tuh Sinus Dari sudut alpha Nilainya X Enak Hello Enggak di sini Apa lagi Sin 30 derajat Atau sin Pi per 6 Radian Itu adalah setengah Maka Sudut Pi per 6 Radian Atau alias 30 derajat Itu adalah Tadi Tentu yang tadi Di atas Mana Ini Sin 30 derajat Adalah setengah Atau 30 derajat Itu pi per 6 Ada setengah Maka sudut Pi per 6 Ada sudut Sudut Pusat Hal ini Sama ini Alpha ini Adalah sudut pusat Dari sinus Yang agaknya X Sehingga Sinus Dari sudut alpha Sama agaknya X Begitu kan nih Beta adalah Sudut pusat Dari cosinus Yang agaknya X Berarti cosinus Dari sudut beta Sama dengan X Ini Sama dengan X Ini sama dengan X Akibatnya apa? Sama dengan nilai Karena Sin alpha adalah X Cos beta adalah X Berarti sin alpha Sama dengan Sin alpha Sama dengan cos beta Halo Sama ya Oke Nah kemudian Anda ingat di Koron pertama Bahwa Sinus dari Sinus dari 90 derajat Tambah beta Mana? Sin 90 Eh Kurang Kita tambah Kurang beta Di koron pertama Koron kedua Kan jumlah Koron pertama itu Koron hanya 90 derajat Enak Ya Koron pertama itu Gini kan Ini Koron pertama Kedua Ketiga 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 Ini kan siku-siku Jadi Cos beta adalah Sin Sin 90 derajat Kurang beta Benar ini Kalau tidak percaya Pakai rumus Sin dalam kurung A Min B Sin kokosin Baca tes gitu ya Nah Sin sama dengan sin Berarti sudutnya sama enggak? Min beta Nya di plus beta 90 derajat Nah Alpha itu apa tadi? Alpha itu ini Alpha itu apa tadi? Arcus Sin X Beta itu apa? Arcus Cos X 9 derajat berapa radian? Pi per 2 Seperti? Seperti lah bahwa Acusin X Tambah acus Cos X Adalah Pi per 2 Sehingga Acus Cos adalah Min acusin X Tambah Pi per 2 Nah Kalau Anda Turunkan Ya Anda turunkan Ya Nya berlawan tanda Atau harganya Pi per 2 itu Konstan Tambah C C tambah pi per 2 C itu kan Halo Konstan tambah 5 Konstan Itu artinya Maka pi per 2 Nihilang Karena pi per 2 Nihilang masuk ke Konstan Tanya Sudah jelas? Nah demikian juga Berikutnya adalah Ini acusin Makos Beres ya Kalau sudah jelas Nah disini Nah sekarang Kita masuk dengan Y sama dengan Arcus Ini ada di video saya Yang sengaja di kelas Yang di Apa nama itu? Yang ada di web saya Video cities Ya Silahkan kalian menonton Itu ada di situ Acus Tangan Acus tangan Tunannya apa? Seper Satu Ditambah X kuadrat Seper Satu Tambah X kuadrat Nah dari mana tangannya? Ini juga sama Sudut pusat Dari tangannya Aga X Berarti tangan Dari sudut Y Adalah Nilainya sama dengan X Atau harganya X Kemudian kita turunkan Tangan Y Tunannya apa? Tangan Y Tunannya apa? Coba Tangan Y Tunannya Second Quadrat Second Quadrat Tadi ada Dari bukti kan Tangan X Sama X Sama X Nanti Y Adalah tangan Tunannya adalah Second Quadrat Y Kali Y Aksen Yang lupa Kali Y Aksen Sama dengan X Tunannya Satu Berapa Y Aksen? Y Aksen Adalah Sepertu Per Second Kemudian Ada Apa hubungan tangan Dengan second Tadi ada sebutkan Tadi Kita turunkan Turunan dari second Apa tadi? Satu Ditambah tangan Quadrat Y Sama dengan Second Quadrat Y Ada kan? Tadi ini Waktu kita buktikan Turunan Second Eh Turunan tangan Adalah second Quadrat Y Second Quadrat X Ini ganti sudut Y Nah Sekarang tangan Y Adalah X Sama kan sih? Satu ditambah X Quadrat Sama dengan Second Quadrat Y Tidak? Sudah? Second Quadrat Y Ini kita ganti Maka Y Aksen Adalah Sepertu Satu Ditambah X Quadrat Sebuti Ini untuk Single Kalau untuk Majemuknya Hati-hati ya Kalau Y Adalah Sepertu Satu Tambah U Quadrat Sama Sepertu Satu Tambah Quadrat Jangan lupa Dikali U Aksen U Aksen Itu apa? Turunan U Terhadap X Jelas ya Ini Selalu Diingat Hello Hello Ini Nanti Saya berikan Ke Anda Selesai Ini Cuma Selesai Ini Kan Saya Ngajak Langsung Lagi Ke 33 Jadi Serakunya Di rumah Baru Saya Kirim Kalau Nggak Ngajak Bisa Saya Masuk Videonya Oh Ini Jadi Videonya Kita Lihat Apakah Tidak Terekam Baik Ini Apalagi Di online Saya Sesuatu Tiap Tanya Ada yang Mau ditanya Di Ada Suara Ya Ada Suara Nah Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Untuk Yang Arcus Kotangen X Bagaimana Kalau Arcus Kotangen X Y Sama Dengan Arcus Kotangen X Turunannya Adalah Apa Lawan Tanda Min 1 Per 1 Tambah X Jadi Jadi Dia Ambil Dia Apus Tangen Tadi Lawan Tanda Di Atas Min 1 Oke Ini Juga Caranya Y Ini Sudut Pusat Kotangen Dari Sudut Y Agarnya X Baru Ini Kita Difrensiakan Tanda X Kotangen Turunannya Kalau Tangan Tadi Turunannya Adalah Tekan Y Kali Y Asen Maka Kotangen Y Turunannya Apa Min 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 Kosekan Korak Y Kali Y Aksen Tanda Sama Dengan X Turunkan 1 Sehingga Y Aksen Berapa 1 Dibagi Min Kosekan Korak Y Nah 1 Bagi Min 1 Hasilnya Min Boleh Di atas Ber Kosekan Korak Y Apa Hubungan Kosekan Y Dengan Kotangen Tadi Ada Dibutin Tadi 1 Ditambah Kotangen Korak Y Sama Dengan Kosekan Korak Y Ada kan X Ganti 1 Ditambah X Korak Sama Dengan Kosekan Korak Y Kita ganti Sini Senggak Y Aksen Adalah Min 1 Per Dikanti 1 Ditambah X Kwadrat Sudah Terbukti Ini rumus Tunggal Rumus Majemuknya Apa Kalau Y Adalah Argus Kotangen X Kotangen U U Ini Maka Y Aksen Apa Min 1 Per 1 Tambah U Kwadrat Jangan Lupa Kali U Aksen Yang Nilainya Adalah D U Per D Aksen Nah Sebentar Lagi Apa Hubungan Akus Tangen Dengan Akus Ketangen Jawabannya Sama Juga Yang Tadi Akus Sin Tambah Akus Kos Adalah Pi Per 2 Radian Akus Tangen Tambah Akus Ketangen Juga Pi Per 2 Radian Sama Juga Pi Per 2 Radian Namanya Dari Tau Pasti Ya Pasti Jadi ini Sama Juga Modelnya Nah Kita Apakah Saya Selalu Tepat Selalu Tepat Tolong Bilang Supaya Saya Pelambat Oke Ada yang Tanya Bersini Kalau Tidak Ada Kita Melanjutkan Apa Hubungan Akus Tangen Dengan Akus Potang Nah Kita Akan Buktikan Nanti Akus Tangen Tambah Akus Potangan Itu Adalah Pi Per 2 Radian Seperti Halnya Akus Sin Tambah Akus Pot Per 2 Ini kita Misalkan Apa Ini kita Misalkan Alpha Ini kita Misalkan Beta Sama Caranya Sehingga Misalkan Akus Tangan X Adalah Alpha Dan Akus Potangan X Adalah Beta Seperti hal yang tadi Alpha Ini adalah Sudut pusat Dari tangen Yang adanya X Sehingga Tangen Dari sudut Alpha Nilainya X Ini juga Beta Ini adalah Sudut pusat Dari Kotangen Yang adanya X Berarti Kotangen Dari sudut Beta Nilainya X Karena Tangen Alpha Dan Kotangen Beta Nilainya X Sama-sama X Maka Akibatnya Tangen Alpha Sama Dengan Kotangen Beta Nah Tangen Apa Kotangen Beta Itu Sama Ini Kodang pertama Semuanya Nah Berarti Tangen Sama Dengan Tangen Ingat Tidak Boleh Toret Tuduknya Sama Kemudian Alpha Min Beta Pindah Pindah Ke Kiri Selas Alpha Itu Apa Dini Alpha Itu Adalah Akus Akus Tangen X Beta Itu Apa Akus Kotangen B Akus Kotangen X 9 derajat Pi Perdua Radian Ya Sepertilah Akus Tangen X Sambah Akus Kotangen X Adalah Sama Dengan Pi Perdua Radian Alias 90 derajat Ada 6 4 Akus 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 Tangen Akus Kotangen Sekarang Akus Sekan Y Adalah Akus Sekan Mohon Maaf Mungkin Boring Mendunukan Sehingga Turunannya Apa Turunannya Adalah Seper X Akar X Kwadrat Min 1 Apakah Benar Kita Lihat Nah Y Adalah Akus Sekan X Apa Tengah Y Ini Sudut Pusat Dari Sekan Yang Harganya X Berarti Sekan Dari Sudut Y Adalah Harganya X Ini Kita Diferensialkan Terhadap X Sekan Y Turunannya Apa Sekan Kali Tangen Sekan Y Kali Tangen Y Kali Aksen Sekan Y Turunannya Adalah Y Aksen Jangan Lupa Sama Dengan X Diturunkan 1 Nah Sehingga Y Aksen Berapa Y Aksen Adalah 1 Per Sekan Y Kali Tangen Y Nah Kita Sudah Tahu Sekan Y Adalah X Y Aksen Adalah Seper Sekan Y Itu Sama Dengan X Ganti Sehingga Tangen Y Berapa Sama Halnya Tadi Apa Hubungan Tangen Y Dengan Sekan Y Kita Berada Tadi Bahwa 1 Ditambah Tangen Kuadrat Y Adalah Sekan Kuadrat Y Jadi Kita Tau Betul Satu Ditambah Tangen 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 Nggak Tau Ini berarti S kuadrat Berarti S kuadrat Berapa tangan kuadrat Y S kuadrat minus 1 Berapa tangan Y Akar S kuadrat minus 1 Nah ini yang kita masuk ke sini Ini masuk ke sini Apa yang terjadi? Akar dari S kuadrat minus 1 Terbukti? Halo? Terbukti Nah ini sekali lagi Ini untuk yang single Kalau yang majemuk Arcus S kan U Maka turunannya adalah Seper U Akar U kuadrat minus 1 Jangan lupa dikali 2 aksen Yang D U sama dengan D U per D X Ini Arcus kosekan Terakhir Terakhir Y adalah Arcus Kosekan C SC Kita kosek Mau catat ya Nanti Nanti saya berikan ya Sebenarnya anak-anak Perhatiannya Penting mengeti Itu yang penting Mengeti dulu Nanti Anda bisa Mau catat ulang lagi Silahkan Kosekan Dari X Maka turunannya adalah Berlawan tanda tadi Min 1 Per Dengan akut sekan X Akar X kodrat Min 1 Nah ini juga cerita Sama Y ini adalah Sudut pusat Dari kosekan Yang harganya X Berarti Kosekan Dari sudut Y Sama dengan Harganya Sekan Tuntunannya apa? Min koko Min koko Min kosekan Kali Kotangen Min koko Min kosekan X Kali kotangen Eh Kotangen Y Kali Y Eh kotangen Y Kali Y asen Ternak X turunannya Min 1 Sudah jelas? Tengah Berapa Y asen? Y asen Eh kok min 1 1 Oke Salah-salah X turunannya 1 2 Maka Y asen Berapa? 1 Dibagi Min kosekan Y Kali Kotangen Y Nah sehingga Y asen Adalah Plus bagi Min 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 1 Tertak di atas Nah kosekan Y Ini sama dengan Apa nih? Dengan kosekan Y Ya ya Itu 1 ditambah Kotangen Kotak Y Adalah Kosekan Kotak Y Benar? Nah 1 ditambah Kotangen Y Eh sorry Kotangen Y Kita cari Kosekan Ini udah tau nih Kosekan Y X Kalau kosekan Kotak Y X kuadrat Berarti Kotangen Kotak Y Berapa? X kuadrat Min 1 Berapa kotangen Y? Akar X kuadrat Min 1 Ini kita masuk ke sini Ini akar X kuadrat Min 1 Benarkah Pembutuhannya? Ini Nah rumus tunggalnya Rumus penjembuknya Kalau Y adalah Arcus Kosekan U Maka Turunannya adalah Tadak U Tadak X U Akar U kuadrat Min 1 Kali U aksen Yang lupa Nah sekarang Hubungannya Sama Akusekan Caba Akusekan Nilainya 5 berada Atau P2 Radian Gila jelas Gila sulit kan Lalu ikuti Step by step Selangkah Demi selangkah Pasti bisa ikuti Biasanya Saya tuh Pengajarnya tuh Sukanya detail Step by step Tapi kadang-kadang Mungkin bagi Mahasiswa yang Luar biasa Memusankan Lalu lama Tapi kan Saya ngajar yang Orang yang Masih Belum mengerti Sampai Jadi Ngerti Apa tadi Sekan Y E X Ditambah Arkus Kosekan X Itu nilainya T per 2 Radian juga Benarkah Ini misalkan Alpha Ini misalkan B Nah Jadi Misalkan Arkus Sekan X Nilainya Alpha Arkus Kosekan X Nilainya Beta Alpha Ini adalah Sudut pusat Dari Sekan Yang Harganya X Berarti Sekan Dari sudut Alpha Harganya X Arkus Kosekan X Adalah Beta Beta Ini adalah Sudut pusat Dari Kosekan Yang Harganya X Berarti Apa Kosekan Dari sudut Beta Harganya X Sekan Alpha Sama Dengan Kosekan Beta Nah Berlaku juga Yang tadi Sama Di sudut Kodam Pertama Kosekan Beta Itu Sama Sekan Dari 90 derajat Kodam Beta Sekan Sama Sekan Sudutnya Sama Salin Ini Pindahkan Alpha Tambah Beta Adalah 90 derajat Alpha Itu Apa Tadi Balikin Lagi Alpha Itu Adalah Arcus Kosekan X Beta Itu Apa Arcus Kosekan Beta Eh Kosekan X Adalah Arcus AEC Arcus Kosekan X 90 derajat Adalah Pi Pendua Radian Jadi Tegu Tila Toki Kodua Radian Sampai Sini Ada Pertanyaan Oke Selesai Arcus Oke Nah Ada Soal Latihan Ini Tidak Demi Manti Ya Ya Saya kasih Soal Latihan Jadi Lumayan Banyak ya Masalahnya Selesai Selesai Y sama dengan Kalau yang mudah-mudahan ini Ternyata tidak perlu di terangkan lagi Harusnya Kecuali kalau akar Diubah dari pangkat atas sebenarnya Seperti ini kan X pangkat sepertiga Naik ke atas X pangkat min sepertiga Kurang 6 Per akar dari 5 X pangkat 4 Ini juga X pangkat 4 per 5 Naik ke atas X pangkat min 45 Jadi Dari Y aksen atau D Y pada X Y adalah Setengah X Kurang 3 Pangkat 7 Yang ketiga Ini bentuk panjemuk ya Y adalah E pangkat 3 X min 1 Yang keempat Yang keempat Y adalah 5 pangkat 6 X Tambah 3 Yang kelima Y adalah Lens Semua cari ya aksen ya 4 X Plus 7 Yang keenam 6 X min 1 Yang ketujuh Y sama dengan E pangkat X pangkat 3 Yang kedelapan Y sama dengan Y sama dengan Yang ke sembilan Y sama dengan Log Belang pokok 5 Log belang pokok 5 Dari 2 X min 1 Yang ke 10 Y sama dengan Lens Setengah F kawadrat Kurang 3 Nah itu Ya Perhatiannya itu Dikejakan di rumah dulu ya Sekarang ini dipahasin dulu Nanti Saya melahirkan teori lagi So far Ini question Ada yang mau ditanya Kita sampai jam 12 Ya Jadi Setelah catat soalnya Kita pulang Modu foto Jangan cepat Hanya beberapa detik Kita lanjutkan lagi Teorinya Masih kuat gak? Ya kuat Lalu goyang-goyang kepala Apa kepala Dulu panas Coba pegang Panas gak? Tapi ini Ya Kalau orang komputer Belajar kalkulus Untuk latihan logik Jadi mereka Bagaimana Mereka Menyelesaikan Program Komputernya Dengan Waktu yang singkat Jalan yang pendek Bukan putar-putar Seperti anda Ke ASO ini Kan bisa Itu jauh jalan Jadi cari jalan yang cepat Sehingga Real time-nya Waktunya singkat Ada namanya Parallel program Jadi bentuk yang sama Itu dikerjakan Sejar-jar Artinya Dengan waktu yang sama Jadi ya Yang waktu yang sama Dikerjakan Langsung di jumlah Daripada kerjakan satu Kerjakan lagi satu Lama kan Waktu yang berulang Jadi yang sama Dikerjakan berbarengan Itu namanya Parallel program Ya Ini 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 Ya Itu Luka Lima Gampang oke Ya Oke Oke So anda Keberatan Diteruskan Ya Sekarang anda buat Ini 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 masih Atual kan Masih Masih ingat Itu jalan Saya Pastinya Saya Teruskan Lagi Kepalanya Ini Dikkat Apalai Saya Berat Aku Berat 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 Coba Teruskan Lihat Jadi Kalau ada Ada Nomornya Layarnya Juga Amin Sebenarnya Tidak Tulia yang Kita Woli Yang Lalu Yang Hadat Di Anso Ini Masa Pandemi Yang Sudah Ada Di Apu Pidak Hari Pertama 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 Tiga Orang Pertama 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 Ata Tay Apu At